Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan, menikmati berkat Tuhan di hari ini, marilah bersama-sama kita hidup dalam hadilatnya, kita mengangkat pujian bersama, jangan kamu takut. Tuhan dan di biar ingatlah Itu pun berhibur kalah tak senang Lagipun berkuat Bila engkau masuk perang Hai tidak pernah Hai tidak pernah Lagi ya tinggalkan dikau Bakal ia tak pernah Dan mari bapak ibu saudara-saudara kita meminta tuntunan Tuhan kita berdoa Ya Allah Bapak di surga, kami semua menikmati hari pemberianmu di hari ini Kekuatan, kesehatan engkau telah limpahkan kepada kami sekalian Dan saat ini ya Tuhan, bersama kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Biarlah firmanmu terus memotivasi kehidupan kami untuk selalu hidup bertemu berbuah dalam perjalanan kehidupan kami Dan oleh karena itu ya Tuhan, Tuhan tuntun bimbinglah kami dengan hikmat yang Tuhan anugerakan Dan inilah ya Tuhan mencari doa dan permohonan kami kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan Mari kita membaca firman Tuhan dalam kisah para rasul pasal yang ke-25 ayat yang ke-12 Firman Tuhan berkata Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan Vestus menjawab, engkau telah naik banding kepada kaisar Jadi engkau harus pergi menghadap kaisar Tema perenungan kita di saat ini adalah Mengambil keputusan yang benar Saudara-saudara, mengambil keputusan adalah suatu tindakan yang seringkali tidak mudah untuk kita lakukan Sekalipun hal yang kelihatannya sederhana Seperti memilih menu makanan Kadang-kadang itu bisa membingungkan Karena itu ada orang-orang yang lebih senang untuk menyerahkan keputusan kecil ataupun besar kepada orang lain daripada pusing Lebih dari itu ada orang yang memang sering tidak mau mengambil keputusan karena takut untuk menghadapi segala resikonya Keraguan untuk mengambil keputusan juga Terjadi pada Percius Vestus yang adalah wali negeri Dan ternyata ia tidak berbeda jauh dengan pendahulunya yaitu Felix Mereka penuh dengan keraguan-keraguan untuk mengambil keputusan yang benar dan adil Dan setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan Akhirnya Vestus menyetujui segala permintaan Paulus untuk naik banding dan pergi menghadap Kaisar Hal ini sebenarnya membuktikan bahwa Vestus tidak mampu untuk mengambil keputusan terhadap perkara yang diperhadapkan kepadanya Vestus melepas perkara yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya sebagai wali negeri Dengan mengirim Paulus ke Roma Ia ingin lepas dari persoalan itu Walaupun tidak mudah untuk mengirim tahanan kepada Kaisar Vestus harus membuat surat pengantar untuk menjelaskan sifat dari perkara yang dihadapi oleh Paulus Saudara-saudara, lewat firman Tuhan kita di saat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa Setiap keputusan yang kita buat Tentu itu semua akan menentukan hidup kita saat ini, esok dan juga nanti Dan karena itu Kita perlu belajar untuk dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan Sehingga kita akan menjadi dan semakin serupa dengan Yesus Dan hasil keputusan itulah yang pasti akan mendatangkan kebaikan kepada kita Sehingga firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita Janganlah hidup dalam keraguan-keraguan Tetapi kita harus hidup dalam ketegasan untuk mengambil segala keputusan yang baik dan benar Dan karena itu Kita perlu percaya bahwa saat kita bertindak sesuai dengan perintah Tuhan Pasti kita pun akan menuai segala hasil yang baik pula dalam kehidupan ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Mari kita berdoa Ya Bapak di surga Kami semua boleh dibekali dengan firman Tuhan di saat ini Agar kiranya kami akan selalu hidup mengikuti segala kehendak Tuhan Sehingga dalam hidup ini kami tidak akan salah melangkah Kami tidak akan pernah hidup dalam keraguan-keraguan Dan tidak akan pernah hidup dalam kekhawatiran Karena ketika kami hidup di dalam tangan kasihnya Tuhan Sehingga dalam segala harapan kerinduan kami Dalam segala perjalanan hidup yang akan kami hadapi Maka kami pun tidak akan salah jalan Tetapi dengan segala keputusan-keputusan yang akan kami ambil Maka kami akan percayalah Tuhan menuntun kami Sehingga kami pun dapat Menjadikan diri kami Untuk selalu hidup dalam kebenaran di dalam Tuhan Dan saat ini pulai Tuhan kami datang bermohon Untuk kehidupan kami di hari ini Dengan berkat-berkat sungguh luar biasa yang Tuhan anugerahkan Maka kami bermohon Dibarkatilah juga segala keberadaan kehidupan kami Lewat kerja, usaha, pendidikan Bahkan dalam segala aktivitas kami Tuhanlah akan menuntun menyertai kehidupan kami Dimanapun kami pergi dan berada Sehingga kami pun akan dituntun oleh Tuhan Sehingga menjadi berkat untuk kehidupan sesama kami Bahkan kami bermohon pula Bagi kami pula yang menikmati berkat sukacita Lewat umur panjang Tuhan anugerahkan Karena itu kami bermohon Dibarkatilah Setiap sukacita yang kami nikmati di hari ini Dengan umur panjang yang Tuhan anugerahkan Terlebih Bagi kami pula Yang sedang dalam pergemulan masalah Dalam pergemulan sakit Kami bermohon ya Tuhan Tuhanlah pula yang akan menolong segala hidup kami Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan Bahkan pemulihan dan berkat kesembuhan pula Yang akan Tuhan berikan bagi kehidupan kami Dan oleh karena itu Tuntun dan sertailah kehidupan kami Karena kami akan percaya Segala krib keberadaan kehidupan kami di hari ini Semuanya pula ada dalam campur tangannya Tuhan Oleh karena itu ya Tuhan Kami bermohon dan meminta kepadamu Maka inilah yang menjadi permohonan doa yang kami panjatkan kepadamu Maka kami akan sempurnakan Dengan doa Bapak kami yang engkau sudah ajarkan kepada kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Demikianlah untuk perenungan kita di saat ini Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Dari Allah Bapak kita Akan terus menyertai menuntun kehidupan kita di hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!